Oke, selamat pagi teman-teman semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, hari ini hari Kamis tanggal 6 Januari 2021 Hari ini jelang news NFP besok dirilis Pergerakan sudah mulai, ada geliat di sana, ya tadi malam naik, kemudian mendekati level Sudah kita sampaikan bahkan di kelas malam, market bergerak kira-kira berada di area levelnya Kira-kira berada di level ini, kenapa tidak menggunakan yang di atas? Nanti silakan dilihat video yang tadi malam kita sampaikan, akan ketemu di sana Kenapa tidak sampai menyentuh di atas, sampai di sini, kemudian mulai ditolak dan mulai berbalik di sana Kemudian kalau kita lihat ringnya, ring yang kemarin, kalau kita ukur ringnya seperti ini Nah, kita bandingkan dengan yang hari kemarin, ini tidak beda jauh, ada sedikit selisih Artinya dekat-dekat dengan levelnya di sana Sehingga nanti butuh kita perhatikan selain level juga ring harian yang menjadi acuan untuk kehati-hatian kita Di mana market akan berpeluang dan berpotensi kembali Atau setidaknya akan stak di sana, kemudian konsolidasi dilanjutkan di hari esoknya Kembali kita lihat pada perkembangan harga sampai saat ini Sampai detik ini, buyer mencoba untuk menekan kembali setelah tadi malam Dikembalikan dalam posisi seller dominan Kalau kita lihat di time frame daily Berada di level puncaknya, mencoba untuk menekan ke atas Namun demikian ditolak oleh seller dan ditutup dengan posisi seller lebih dominan Hari ini kemungkinan besarnya masih akan turun Tetapi karena sudah pernah menyentuh level di atas Tidaknya punya kekuatan di sana untuk menekan kembali Yang pada akhirnya nanti akan ditolak oleh seller lagi Perhatikan batasi maksimum pergerakan di atas Di level 1820 Di area ini nanti berpeluang akan dia kembali ke bawah Sehingga hati-hati dengan candle warna hijau yang seolah mau muncul Tetapi berikutnya nanti akan ditekan kembali Meskipun secara umum trendnya naik Tetapi sudah mulai ada tanda-tanda tekanan seller Kemudian kekuatan buyer sudah mulai melemah Terbukti dari puncaknya di sana Mencoba untuk menekan tetapi ditolak kembali oleh seller Sehingga kemungkinan besarnya masih akan turun Lanjut kita di time frame yang lebih kecil Untuk melihat peluang dan potensi yang ada di sana Kalau kita perhatikan Di level terdekatnya Di bawah ada level terdekatnya Nanti kita coba untuk membuat garis retracement yang terdekatnya Merah kita tarik ke bawah Kemudian kita tarik di atasnya Ini untuk menguji nanti ketika buyer sudah mulai muncul kembali Dan mendekati levelnya di atas Mendekati area retracementnya Kemudian dibuka dengan posisi candlestick Dengan candlestick warna merah Artinya masih ada buyer yang mencoba menekan kembali Sehingga kita bisa manfaatkan peluang buy Setelah breakout dulu Setelah melewati level terdekatnya Level terdekatnya yang paling dekat Tentu di sumbu yang saat ini terbentuk Kemudian di sebelah kiri juga ada level di sana Ada level terdekatnya Kemudian kita bisa manfaatkan untuk buy-nya Sebenarnya buy itu bisa kita manfaatkan ketika koreksi begini Kita bisa manfaatkan buy dengan catatan Nanti kita langsung ambil sell stopnya Ini langsung buy di 1.8.10 Ketika koreksi seperti ini Ketika ada koreksi seperti ini Kesempatan untuk kita mengambil peluang buy Saya contohkan misalkan dia koreksi Kita mengambil posisi buy Tidak usah limit ini buy eksekusi langsung Dengan harga di 1.8.10.42 Contoh begini Nanti targetnya di level di atasnya di sini Terdekatnya di sini mungkin cukup jauh Terlalu jauh Cukup kita ambil yang terdekat dulu Mendekati sumbunya di atas Kisaran 100 sampai 200 masih wajar 150 boleh Dekat-dekat dengan di sini Kita bisa exit duluan Di bawah kita langsung antisipasi Kita bisa antisipasi dengan sell stop di sana Kalau kita mau buy stop Buy eksekusi Maka di sini bisa diantisipasi dengan sell stopnya Di 1.8.08.07 Silakan nanti digunakan Ini bisa dengan lot yang dinaikkan sedikit Jarak tidak terlalu jauh Masih kurang dari 300 boleh Untuk antisipasi saja Sehingga ketika nanti Dia bergerak turun Masih ada peluang untuk tetap menutup Dari kerugian yang buy di sana Terlepas dari posisi yang dekat ini Kita melihat level-level terdekatnya Dan peluang yang mungkin terjadi Dalam kondisi seperti ini Biasanya kalau sudah trend Dia akan konsolidasi atau koreksi dulu ke atas Kemudian baru nanti Ditolak ke bawah lagi Di atas kita bisa Ambil peluang stopnya Setelah melewati levelnya Setelah melewati levelnya Kita bisa masuk Dengan stop dulu Oke Yang terdekat kita bisa masuk Dengan buy stop Ya Buy stop di 1.8.11.90 dulu Buy stop di 1.8.11.90 Targetnya Di atasnya 100 hingga 200 Atau kita bisa targetkan lebih tinggi ya Kita bisa taruh di atasnya Dengan Kasih highlight warna yang lain Kemudian Di Atasnya lagi Di atasnya lagi Mendekati levelnya Kita bisa ambil peluang limitnya Sell limit di 1.8.1.7 1.5.8 Dengan Memanfaatkan area retracementnya Untuk koreksinya Lepas dari area koreksi Kita bisa mengambil Buy nya Kita bisa memanfaatkan Pusisi buy stop Di 1.8.1.9.32 Dengan target Di level di atasnya Tunggu di level di atasnya Yang terdekat Mungkin bisa di Sumbu yang sebelah kiri itu Kitar 100 sampai 200 Sudah lebih dari cukup Untuk kita Exit Mengamankan Posisi kita Berada di level puncaknya Kita bisa Ambil peluang Limit lagi Di sell limit 1.8.26.41 Oke Kita Membuat satu Pemintaan yang di atas Ya Meskipun tidak banyak Yang terpenting Mengena semua Ya Daripada kebanyakan Pending Tapi Justru malah Membuat Transaksi kita Menjadi Lebih kacau Sell stop Yang di bawah Targetnya Di level Di bawahnya Di sini ada level Yang berdekatan Dengan Penolakan Yang berdekatan Dengan banyaknya Rejeksi di sini Bisa kita Untuk target Sell stopnya Kemudian Di levelnya ini Nanti bisa kita Manfaatkan Untuk Limitnya Di levelnya Kita bisa Manfaatkan Limitnya Sehingga Di level ini Kita bisa Antisipasi Dengan Memanfaatkan Pending order Di sini kita bisa Manfaatkan Dengan By limit Koreksinya By limit Di 1805.04 Dengan target Di level Terdekatnya Level terdekatnya Bisa kita Manfaatkan Di sini Atau Bahkan Kalau nanti Dalam perjalanan Sudah Mendekati Target Per transaksi Kita Lebih baik Kita amankan Kita exit Lebih awal Lebih baik Daripada nanti Marketnya Berbalik Di level Bawahnya lagi Kita bisa Manfaatkan Di sini Sekaligus Nanti untuk Koreksinya Kita bisa Ambil lagi Di By limit 1.800 Oke Ini bisa kita Nanti coba Bisa kita Uji Sekaligus Untuk nanti Menyesuaikan Bagaimana Dinamika pasar Dengan Level-level Yang ada di sana Perhatikan Selalu Dampak Dari Candle Yang terbentuk Yang terakhir Seperti apa Kemudian Apakah Mempengaruhi Dari candle Sebelumnya Kalau ada Pengaruhnya Maka segera Dilihat Diperhatikan Dan Diidentifikasi Lebih dalam lagi Apakah Ada penguatan Atau justru Sebaliknya Oke Ini mudah-mudahan Bisa bermanfaat Dan bisa membantu Kita untuk Merabah Pergerakan Hari ini Di Pergerakan XAUUSD Atau di emas Mudah-mudahan Bermanfaat Selamat pagi Dan salam profit Dua arah Sampai Bermanfaat Terima kasih.